Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Dan diberikan umur yang barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku Budiman yang dirahmati Allah Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan 6 arti burung masuk rumah Terkadang Tanpa diundang Burung liar Sering masuk ke dalam rumah begitu saja Bagi sebagian orang Hal itu adalah wajar Namanya juga hewan Namun bagi sebagian yang lain Tidak Mereka menganggap burung masuk ke rumah Membawa pesan atau tanda khusus Bahkan konon Saat burung masuk rumah Hewan itu Tengah membawa pesan buruk Bagi sang penghuni rumah Lalu apakah arti burung masuk rumah Menurut Islam demikian Simak terus Pembahasan kali ini Sampai selesai Para sahabatku Namun kolbu yang diberkahi Allah Berikut ini 6 arti burung masuk rumah Yang pertama Membawa pesan bahwa tamu dari jauh akan datang Arti burung masuk rumah Menurut Islam Pertama adalah Membawa pesan akan adanya tamu Bukan tamu sembarangan Tapi kamu akan kedatangan tamu dari jauh Mungkin tamu itu Teman Saudara Hingga kerabat yang sudah lama tak jumpa Jika benar demikian Sembutlah mereka Sebab dalam Islam Menjalin silaturahmi Mempunyai Keutamaan khusus Yang kedua Arti burung masuk rumah Akan datang rezeki Kamu tentu Boleh percaya atau tidak Mengenai pembahasan ini Namun Arti burung masuk rumah Menurut Islam Selanjutnya Membawa pesan baik Yaitu dalam waktu dekat Kamu akan mendapatkan rezeki Atau nikmat dari Allah Burung disimbolkan Sebagai wujud Dari datangnya rezeki Yang Allah sampaikan Bukan rezeki sembarangan Bisa jadi yang disebut Rezeki itu spesial Bisa saja Kabar umrah Haji Dan rezeki besar lainnya Jadi jika kamu bertanya Burung masuk rumah Pertanda apa Bisa saja Karena akan ada rezeki Yang datang Yang ketiga Datangnya hal buruk Tak selalu baik Arti burung masuk rumah Berikutnya adalah Membawa pesan buruk Pesan ini Seperti akan datangnya Ilmu hitam ke rumahmu Mungkin ada Seseorang yang Menaruh Dendam dan benci Sehingga Ia gelap mata Sampai-sampai Mengirim Pesan jahat Selain itu Bisa saja Pesan jahat itu Berupa pelet Karena ada Seseorang yang Menyukai salah satu Penghuni rumah Tapi mengungkapkannya Dengan cara yang salah Yang keempat Ada hantu Boleh percaya atau tidak Tapi arti selanjutnya adalah Pertanda adanya Makhluk astral Atau hantu di rumah Tidak hanya bersifat negatif Tapi tanda ini Mungkin pertanda Jika leluhurmu Yang sudah tiada Ingin Dikirimkan doa Ini pun bisa Menjadi teguran Bagi kita Untuk terus Mengingat keluarga Atau kerabat Yang sudah tiada Agar terus Didoakan Yang kelima Tanda burung Masuk rumah Bisa datangkan Musibah Lalu Arti burung Masuk rumah Bisa membawa sinyal Bahaya akan datangnya Sebuah musibah Dalam waktu dekat Burung secara Tak langsung Memberitahumu Untuk waspada Jika sewaktu-waktu Akan ada bahaya Musibah Disini Jenisnya banyak Bisa kecelakaan Orang rumah Yang sakit parah Dan lain-lain Lalu yang keenam Ada Penjahat Terakhir Arti burung Masuk rumah Menurut Islam Adalah Tanda akan Ada penjahat Atau maling Kerumahmu Maka dari itu Kita harus Waspada Bila ada burung Masuk ke rumah Sebab Siapa tahu Hal itu Benar adanya Sebisa mungkin Dari sekarang Kamu harus Meningkatkan Kewaspadaan Demikian Yang dapat Saya bagikan Pada kesempatan Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk kita Semua Semoga Kita semua Bisa Menjadikan ini Sebagai Pembelajaran Dan bisa Memetik Hikmahnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa